Baru saja, mereka masih memarahi pria-pria bau dan mengatakan mereka tidak memiliki hal yang baik. Pada saat ini, giliran mereka untuk melayani. Sebaliknya, mereka berebut lagi. Kepalsuan wanita ini juga jelas, yang membuat mereka benar-benar tidak dapat menghadapinya. Haha, karena kalian semua ingin, datanglah ke sini dan kelilingi aku. Aku akan membuat kalian ketagihan. Chen Jiu tertawa dan sangat senang. Setelah beberapa saat, banyak peri diberi hadiah oleh Chen Jiu satu per satu. Mereka malu dan sangat senang. Guru Chen, siapa yang memiliki kung fu yang lebih baik? Tanya Mengmeng dengan naif setelah sedikit tertunda. Sangat sulit untuk menilai jika kalian bergiliran. Chen Jiu sedikit malu. Apa yang harus kita lakukan? Tidak bisakah kita membedakan peringkat kita? Mengmeng sedikit enggan lagi. Jika kalian ingin membedakan, aku punya cara lain. Chen Jiu kemudian mengusulkan dengan senyum jahat, kalian semua membelakangiku, dan kemudian aku mencintaimu satu per satu. Siapa yang bisa membuatku tidak dalam waktu sesingkat-singkatnya, maka siapa yang paling kuat dan memenuhi syarat untuk menjadi bos? Oke, oke, itu bagus. Aku menginginkannya sekarang. Mengmeng bertepuk tangan dan menyatakan persetujuan yang kuat. Itu terlalu liar. Tang, itu terlalu memalukan. Para wanita lainnya malu-malu, tetapi mereka tidak menolak usulan itu, karena mereka sangat membutuhkannya sekarang. Haha, aku menggunakan waktu sesingkat-singkatnya. Aku bosnya. Setelah beberapa saat, Fang Rou bangkit dan tertawa puas. Itu tidak adil. Kamu yang termuda. Bagaimana kamu bisa menjadi bos? Para wanita itu menentang keras dan tidak yakin. Baru saja Chen Jiu mengatakan bahwa siapapun yang terbaik memenuhi syarat untuk menjadi bos, dan aku menggunakan waktu sesingkat-singkatnya, yang juga menunjukkan bahwa aku yang terbaik. Mengapa kamu tidak-tidak setuju denganku? Fang Rou berteriak tidak puas. Curang? Kamu pasti curang. Kalau tidak heran, Chen Jiu pasti sangat sensitif terhadap mayat, kan? Zhao Yan mengerutkan kening dan dengan cepat menganalisis alasannya. Itu bukan Min. Gan, kata ini terlalu tidak pantas. Chen Jiu dengan cepat mengoreksinya, jangan sampai semua orang salah paham. Bukan Min. Jadi kamu mengatakannya begitu cepat? Zhao Yan mengungkapkan keraguan yang kuat. Yah, ah, sudah kubilang. Chen Jiu kemudian menjelaskan rasa takutnya terhadap mayat dan mengikuti Zhao Yan dan Meng Meng lagi, yang membuat mereka mengerti bahwa itu adalah hal seperti itu. Tidak, kompetisi ini tidak adil, kami tidak mengakuinya. Akhirnya, dengan pertentangan kuat dari Zhao Yan, peringkat kompetisi dinyatakan batal demi hukum. Tidak sah adalah tidak sah. Chen Jiu sama sekali tidak peduli. Chen Jiu, dari lubuk hatimu, menurutmu siapa yang lebih kuat? Para wanita itu jelas tidak bermaksud melepaskan Chen Jiu, dan mereka semua mengelilinginya, mencoba untuk bersaing. Kata-kata yang lebih kuat sulit diucapkan. Anda hanya dapat mengatakan bahwa Anda memiliki ribuan orang dengan karakteristik yang khas. Mereka semua adalah yang terbaik. Chen Jiu menatap keempat wanita itu, dan itu adalah ledakan kepuasan. Oh, apa karakteristik kita? Bukankah kita membuat Anda merasakan hal yang sama? Kali ini, meskipun keempat wanita itu malu-malu, mereka jelas tertarik. Seperti kata pepatah, hanya ketika mereka tahu siapa yang dapat memenangkan seratus pertempuran, mereka hanya ingin mengambil kesempatan untuk menanyakan tentang kenyataan saudara perempuan mereka. Tentu saja tidak. Apakah Anda pikir Anda adalah wanita biasa? Saya berani mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menikmati wanita terbaik kecuali saya. Chen Jiu segera menganggup dan membual. Sampel kecil, mengapa kita tidak mencoba? Kata Du dengan mulut kering dan tidak puas. Dengan siapa Anda ingin mencoba? Chen Jiu segera menundukkan wajahnya dan sangat tidak senang. Yah, orang-orang bercanda. Lihat wajah hitamu, Kian Yuer memberikan tatapan pucat dan menjelaskan dengan getir, selain itu, orang-orang tidak seperti itu. Chen Jiu, cepatlah beritahu kami perbedaan kita. Kakak beradik kita sudah bersama selama bertahun-tahun, tapi kita benar-benar tidak menemukan perbedaan. Zhao Yan tidak dapat menahan diri untuk mendesaknya. 962. Apa bedanya dengan wanita? Tentu saja kamu tidak bisa merasakannya sendiri. Bagaimana kamu bisa mengerti angin dan cinta tanpa pria kita mencicipimu dengan saksama? Kata Chen Jiu dengan bangga. Kemudian, di bawah ekspresi malu dan malu beberapa wanita, Chen Jiu sebelas menjelaskan karakteristik mereka, sehingga mereka memiliki pemahaman baru tentang saudara perempuan mereka yang baik. Lambayan Wang milik Zhao Yan, kepuasan Meng Meng, kompor milik Kian Yuer, daya tahan Fang Rou, dan keempat saudara perempuan itu saling memandang. Mereka tahu bahwa hampir sulit untuk membedakan antara yang tinggi dan yang rendah dalam hal ini. Oh, rusak. Kita sudah gila begitu lama. Apakah saudari Kloff akan khawatir lagi? Zhao Yan tiba-tiba menyadari apa yang biasa dan berseru. Saudari Yan, bagaimana kita harus menghadapi saudari Kloff? Kian Yuer merasa malu. Seperti kata pepatah, saudara laki-laki dan istri tidak bisa diganggu, saudara perempuan dan suami tidak bisa terpikat. Apakah kita terpikat? Pria yang menarik Kloff. Apakah dia akan sangat marah? Meng Meng juga menyatakan kekhawatiran. Seharusnya tidak. Lagi pula, saudari Kloff juga mendukung kita bersama. Ku rasa dia bisa menerima kita jika dia punya kesempatan untuk berbicara dengannya. Fang Rou menasihati dengan pelan. Meskipun begitu, Ding Siang benar-benar tahu. Bisakah kau menjamin bahwa dia tidak akan cemburu? Lagi pula, siapa yang mau mengekstrapolasi pria sebaik itu kepada wanita lain? Kian Yuer masih tidak bisa melepaskannya. Chen Jiu, terserah padamu. Kau sendiri yang membuat bencana. Kau harus menghadapinya sendiri. Oke. Zhao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerahkan semua tanggung jawab pada Chen Jiu. Namun, para dewa tidak tahan dengan kejahatan memimpin suami orang lain, jadi Chen Jiu adalah satu-satunya yang membawa panci hitam. Siapa yang membuatnya menjadi pria? Aku mengerti bahwa kau tidak mengait. Pimpin aku, tetapi warnaku. Hatiku besar. Aku mencarimu untuk menipu. Ini kantor pusat. Chen Jiu menganggup, menunjukkan bahwa dia mengerti dan mengambil alih semua tanggung jawab. Hampir sama. Sudah larut malam. Cepatlah. Zhao Yan menolak Chen Jiu lagi ketika mereka sudah merasa puas. Kamu belum bangun, tanya Chen Jiu Yi. Ada apa? Kamu membuat tubuh dan pikiran kami menjadi segar. Kami mengantuk. Ayo tidur lebih lama. Ketika para wanita itu marah, Chen Jiu na berdiri dengan sangat bangga. Setelah mengenakan pakaiannya, semua orang berciuman dan melangkah pergi. Pria ini benar-benar lengket. Zhao Yan akhirnya merayu dan tersipu. Oh, sekarang akhirnya aku merasakan selera pria, dan akhirnya mengerti alasan mengapa cengkeh tetap di tempat tidur setiap hari. Aku tidak akan bosan dengan guru Chen sepanjang hidupku. Dia sangat populer. Mengmeng tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Baiklah, aku tahu kamu tidak senang, tapi kamu tidak perlu mengatakannya. Sepertinya kita tidak bahagia, tidak ada yang perlu dipamerkan. Kian Yuer tampak pucat dan malu. Aku juga merasa sedikit kecanduan. Hal semacam ini membuat jiwaku begitu indah. Saudari Yan, bagaimana kita bisa hidup tanpanya di masa depan? Fang Rou tidak dapat menahan diri untuk menunjukkan beberapa kekhawatiran yang tersembunyi. Tanpa dia, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin kita tidak memilikinya? Zhao Yan melotot. Lebih dari dua bulan kemudian, dia bertarung dengan putra tertinggi. Apakah kamu begitu yakin? Fang Rou berkata lagi. Ini, kita harus percaya padanya. Zhao Yan ragu-ragu dan menganggup dengan tegas. Iya, bahkan jika dia mengalami kecelakaan, kita akan menjadi janda di masa depan. Meskipun perasaan ini membuat ketagihan, tubuh kita tidak akan pernah disentuh oleh orang lain. Kian Yuer juga berkata dengan tegas. Sebenarnya, kita bisa saling puas, bukan? Meng Meng menyarankan. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Tetapi itu hanya tunas. Bagaimana kamu bisa menjadi seperti wanita? Jika orang tahu, apakah kamu memiliki wajah untuk keluar dan bertemu orang? Zhao Yan dengan keras memarahi. Saudari Yan, jika Tuan Chen tidak ada di sini, jangan berpura-pura menjadi bangsawan. Dry Yuer mengejek. Aku berpura-pura. Zhao Yan menatap, sangat tidak puas. Seperti kata pepatah, kita para wanita harus suci dan suci sebelum menikah, dan harus menggaru perak dan setelah menikah. Hanya dengan cara ini kita bisa menjaga pria, bukan? Kian Yuer segera menjelaskan. Alasan yang menyimpang, jangan bicara omong kosong di sana. Zhao Yan tidak setuju. Kita para wanita harus bersih sepanjang hidup kita dan menjaga hati kita tetap bersih. Benarkah? Saudari Yan, kamu cantik di sini. Apakah ada yang bersih? Kian Yuer meraih gunung suci Zhao Yan. Ah, apa yang kamu lakukan? Zhao Yan diserang dan tiba-tiba gemetar dan bergerak. Saudari Yan, tidakkah kamu sangat merasakannya? Saudari, mari kita pergi bersama dan melihat betapa mulianya saudari Yan. Gan Yuer memberi perintah, dan para wanita bergegas. Tangan kecil itu menggaruk, dan segera membuat Zhao Yan jatuh cinta pada kuda itu lagi. Itu ada di depan para wanita. Itu sulit dan memalukan. Bajingan, Chen Jiu yang bau itu bohong mau mengobatiku. Bagaimana bisa aku punya yang seperti ini? Akhirnya, Zhao Yan menyalahkan Chen Jiu. Kakak Yan, tidak apa-apa. Kalau kamu sakit, kamu tidak bisa mengobatinya lagi. Kami tahu kamu ingin diobati Chen Jiu lagi. Bukan. Para wanita itu tertawa mengejek. Tidak mau. Zhao Yan hen memberikan tatapan pucat. Tidak boleh bersikap sombong lagi. Penampilannya saat ini cantik, bingung, dan gila. Dia sama sekali tidak bisa bersikap sombong. Semua wanita bermain dan tertawa. Sayang sekali warna gioknya terekspos dan pemandangannya sangat indah. Tidak ada yang menghargainya. Sebagai satu-satunya pria yang bisa menghargainya, Chen Jiu datang ke olah pembentukan Taman Taiping lagi dan siap untuk meraih pahala lagi. Chen Jiu, ada apa denganmu? Apakah kamu pandai berbicara? Bukankah kamu mengatakan kamu datang kemarin? Mengapa kamu datang sekarang? Chen Jiu baru saja tiba dan langsung menyambut omelan mayat pengadilan. Maaf, aku kesiangan kemarin. Chen Jiu menggelengkan kepalanya, meminta maaf dan berkata, baiklah, mari kita mulai dengan cepat. Ham, naiklah ke mayat. Mayat pengadilan memberi perintah, dan sejumlah besar mayat didorong ke atas, dan Chen Jiu dengan cepat mulai memperbaiki tanpa ragu-ragu. Ini adalah bisnis tanpa biaya dan keuntungan. Ada banyak mayat. Setelah beberapa saat, mayat wanita kelas atas muncul, yang sangat mengasihkan. Tuan Chen, saya juga mengenal peri ini. Dia murni dan mengharukan. Dia yang terbaik, terutama perasaan tangan, itu tak terlupakan. Mayat pengadilan itu membual dan diam-diam mengeluarkan kristal dan mulai merekamnya secara diam-diam. Karena dia berjanji pada Tuan BMW, dia harus melakukan sesuatu. 963 Tuan Tingxi, Anda bernostalgia dan lupa untuk kembali. Bagaimana Anda bisa menjadi murni dan mengharukan? Chen Jiubai melirik dan berteriak, kemarilah dan kenakan pakaiannya. Baik, Tuan Chen. Semua siswa menjawab dan berjalan maju dengan senyum tertahan. Ini, mayat istana itu bodoh dan harus menyerah, tetapi dia tidak terburu-buru. Dia hanya menunggu Chen Jiu, jadi dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa bertemu dengan wanita yang disukainya. Setelah lima hari seperti ini, Chen Jiu menjalani kehidupan yang bahagia di bawah naungan bunga lelak dan empat peri. Dia menikmati kebahagiaan seluruh rakyat di malam hari dan membuat prestasi di siang hari. Itulah keindahan dan rasa malu yang tak terbatas dari masa kecilnya. Lima hari kemudian, mayat istana menjadi semakin cemas. Wajahnya semakin suram dari hari ke hari. Mata semua orang sepertinya ingin menagih hutang. Itu sangat buruk. Guru, Anda baru saja mendapat pujian, dan Anda tidak memiliki ibu tua yang akan meninggal. Tidakkah Anda merasa begitu sedih? Para siswa menghibur. Ada beberapa hal yang besar atau kecil untuk mayat istana. Aku tidak bisa menahannya. Sekarang Chen Jiu bertanggung jawab penuh atas pekerjaan itu. Mereka hanya melihatnya dan mengurus pakaian untuk mayatnya. Itu sama saja. Martabat badan pengadilan perlahan-lahan hilang. Dasar kentut. Bagaimana bisa anak yang suka menyanjung itu begitu mudah dihadapi? Meskipun dia tidak peduli, dia mengirim orang untuk mendesaku memberikan bukti setiap hari. Kata mayat pengadilan dengan kebencian. Guru, Tuan Chen itu jujur. Dia tidak hanya tidak memiliki ide yang salah tentang mayat itu, tetapi juga ingin menghentikan kita dari berbuat baik. Kamu bahkan tidak ingin menyakiti orang yang begitu baik. Hati para siswa perlahan-lahan semakin dekat dengan Chen Jiu. Bajingan, kamu tidak menerima instruksiku selama beberapa hari, jadi kamu tidak menganggapku sebagai masalah, kan? Guru melakukan semuanya demi Chen Jiu Hao. Mayat pengadilan itu memarahi dengan marah. Bagus untuk Tuan Chen. Para siswa melotot dan jelas tidak setuju. Bagus untuknya, kamu biarkan dia bermain. Dapatkan mayatnya. Meskipun Chen Jiu memiliki beberapa kemampuan kecil, dia masih kalah sedikit di depan putra tertinggi. Dia tidak mampu. Mayat pengadilan itu kemudian berkata dengan serius, saat ini, dia hanya punya waktu dua bulan. Aku rasa dia akan mati tanpa tempat untuk dikubur. Memanfaatkan waktu terakhir ini, aku akan melakukan sesuatu yang aku suka untuknya agar dia bahagia dan mati tanpa penyesalan. Ini untuk mengumpulkan pahala. Apakah kamu mengerti? Guru, kalau begitu, mengapa kamu selalu ingin menjebaknya? Para siswa bertanya dengan tidak mengerti. Tidak bisakah aku menjebaknya? Jika aku tidak mendapatkan bukti, dia tidak akan bisa melakukan pekerjaan ini. Apakah menurutmu sangat disayangkan bahwa dia bahkan tidak dapat melakukan sesuatu yang dia sukai sebelum dia meninggal? Kata mayat pengadilan itu lagi. Tapi, para siswa masih memiliki beberapa keraguan. Baiklah, itu saja. Kalian harus bekerja sama denganku hari ini. Kalian harus mendapatkan beberapa bukti untukku. Kalau tidak, aku tidak bisa membayar pekerjaan itu, dan kalian harus memakannya. Aku sudah lelah menjelaskan, dan mayat pengadilan itu hanya memerintahkanku untuk mati. Oh, para siswa tidak punya pilihan selain menganggup dan setuju. Setelah beberapa saat, Chen Jiu datang dengan gembira. Teman-teman sekelasmu, seperti biasa, mendorong mayat itu ke Chen Jiu dan memintanya untuk memperbaikinya. Saat memperbaikinya, Chen Jiu menemukan bahwa wajah beberapa siswa tidak begitu tepat. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa yang ada di pikiranmu? Tidak, kami tidak. Para siswa menggelengkan kepala dan tentu saja tidak berani mengakui apapun. Jika tidak, maka bekerjalah lebih cepat. Chen Jiu tidak meragukannya dan terus memperbaiki mayat itu untuk mendapatkan pahala. Zee, setelah beberapa saat, mayat wanita kelas atas lainnya muncul, menyilaukan mata semua orang. Secara khusus, guru mayat pengadilan melompat dengan gembira, Ya Tuhan, itu dia. Eh, siapa peri ini? Tubuh yang indah, temperamen yang jernih. Chen Jiu benar-benar terkejut, karena mayat-mayat di depannya sangat mirip dengan istri-istrinya. Kecantikan yang luar biasa, tubuh seperti itu benar-benar langka, sangat langka. Peri mailing, bunga yang indah 300 tahun yang lalu, diharapkan menjadi siswa yang luar biasa yang diharapkan menjadi putri dewa. Mayat pengadilan berhotbah dengan kaget. Putri dewa, dengan ratusan juta gen, jauh lebih mahal daripada guru-guru seperti Ting Xi. Dapat dikatakan bahwa celah di antara mereka adalah satu dunia dan satu di bawah tanah. Oh, saya berharap menjadi putri dewa. Tidak heran itu sangat luar biasa. Chen Jiu mengangguk, menunjukkan bahwa dia tidak memiliki terlalu banyak keserakahan di antara pengakuan. Peri mailing, saya pernah mendengar legendanya. Tampaknya dia sangat kuat saat itu. Bagaimana dia bisa dipukuli sampai berkeping-keping. Saya bahkan tidak bisa mengenali penampilannya. Beberapa siswa berteriak. Saya tidak tahu. Ada terlalu banyak perselisihan di antara perguruan tinggi. Jika Anda pergi berlatih keras, Anda akan mati. Senang bisa mengangkut tubuh kembali. Mayat istana menggelengkan kepalanya dan mendesah, tetapi juga sedikit tidak berdaya. Ada berapa banyak perguruan tinggi di tanah suci? Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Kamu bahkan tidak tahu ini. Juga, jika kamu tidak keluar, kamu secara alami tidak mengerti persaingan sengit di luar. Mayat istana terkejut dan menjelaskan kepada Chen Jiu. Ada empat akademi besar yang hidup berdampingan di tanah suci surga dan bumi. Secara alami, yang pertama adalah Akademi Suci Surga dan Bumi, dan yang kedua adalah Akademi Para Dewa. Setelah mereka, ada Akademi Dewa Manusia dan Akademi Dewa Org. Kuil Manusia, manusia di sini bukanlah darah para dewa. Mereka tumbuh sepenuhnya dengan mengembangkan potensi mereka sendiri. Yang terbaik dapat bersaing dengan darah para dewa. Itu bukan masalah kecil. Kuil Org itu bernama Sii. Kebanyakan orang yang belajar di sini adalah Org. Mereka terlahir kuat dan lembut. Selain promosinya terlalu lambat, mereka juga sangat mengerikan. Oh, ada Org di tanah suci. Chen Jiu tidak bisa menahan rasa terkejutnya setelah mendengar ini. Asal-usul Org sebagian besar berasal dari asimilasi gen manusia. Chen Jiu, kamu harus tahu bahwa masih banyak pencicip berat manusia. Faktanya, ini adalah situasi yang sepenuhnya normal. Kamu tidak perlu menaruh dendam tentang hal itu. Memanfaatkan kesempatan ini, mayat istana dengan cepat membujuknya. Apa yang ingin kamu katakan? Chen Jiu mencium makna lain. Chen Jiu, nenek moyang kita bahkan dapat menaklukkan binatang buas. Di hadapan kesuburan manusia kita yang kuat, binatang buas manapun harus menyerah, melahirkan keturunan yang tak terbatas untuk kita, dan akhirnya berkembang biak menjadi sebuah keluarga. Sungguh sejarah yang gemilang. Mayat istana dengan bangga berhotbah, sambil menunjuk peri cantik di dalam rumah, mencoba membujuk dan berhotbah, tapi sekarang itu hanya mayat. Apa yang kamu takutkan? Apa yang perlu kamu khawatirkan? Jika kamu tidak menggunakan peri seperti itu, bukankah itu akan sangat disayangkan? 964 Mayat pengadilan, kau tidak ingin mengatakan bahwa mayat ini bisa melahirkan anak. Chen Jiu menatap, yang sangat terdiam. Janin mayat itu berkata, Chen Jiu, jika kau ingin mencoba. Mayat pengadilan segera menyarankan. Aku bercanda, aku tidak begitu mementingkan selera, kan? Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan mendengus. Chen Jiu, aku tahu kau tidak bisa bersikap manusiawi, tetapi kau bahkan tidak memiliki keberanian seorang pria. Mayat pengadilan memprovokasi lagi, sebagai seorang pria, kau tidak bisa melakukan itu. Jika kau tidak berani menyentuh wanita cantik, bukankah itu terlalu munafik? Aku munafik. Chen Jiu menatap banyak siswa dengan heran dan bertanya, apakah kau mengatakan aku munafik? Guru, apakah kau berani mengatakan bahwa kau tidak ingin menyentuhnya di dalam hatimu? Lihatlah gunung sucinya yang putih dan indah. Apakah kau tidak punya ide? Kau melanggar ide-idemu. Apa yang bukan kemunafikan? Banyak siswa diejek di seluruh wajah mereka. Kita manusia bukan hewan. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan sesuatu sendiri? Chen Jiu tidak terburu-buru. Dia melakukan kesalahan, tetapi berhutbah dengan cara yang positif. Tuan Chen, jika Anda selalu seperti ini, kami harus meragukan sifat pria Anda. Selain itu, jika Anda tidak tertarik pada tubuh, apa yang Anda lakukan di sini? Mayat pengadilan kemudian bertanya dengan serius. Ini, saya menginginkan kebahagiaan ini, bukan? Chen Jiu mencoba menjelaskan. Jika Anda bahagia, sentuh saja. Apakah Anda tidak berani melakukan ini? Mayat pengadilan menyarankan lagi. Sentuhlah, guru, kami percaya Anda memiliki keberanian ini. Banyak siswa tertawa. Jika Anda bermain-main dan berbicara seperti ini lagi, saya bisa pergi. Chen Jiu marah, dan konsekuensinya sangat serius. Chen Jiu, Anda dapat pergi jika Anda mau. Setelah Anda pergi hari ini, jangan datang. Mayat pengadilan tidak punya pilihan selain menggunakan tongkat pembunuhnya. Keberhasilan atau kegagalan ada dalam satu gerakan. Apa? Karena ini, Anda akan berhenti bekerja sama dengan saya. Chen Jiu terkejut dan tidak bisa mengerti. Chen Jiu, jika kamu tidak bisa membuktikan ketertarikanmu padanya, maka kami bisa meragukan niatmu. Maaf, jika kamu terus seperti ini, kami tidak berani menggunakanmu lagi. Mayat pengadilan mengancam dengan kejam. Ini, kamu memaksaku. Mata Chen Jiu merah dan sangat tidak puas. Chen Jiu, sebagai seorang pria, kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk menyentuh seorang wanita. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk merasa cemas dengan kami? Mayat pengadilan bertanya dan membenci Chen Jiu tanpa henti. Nona Chen, wanita yang begitu cantik, apa masalahnya jika kamu hanya menyentuhnya? Jika kamu tidak menyentuhnya, kami akan menyentuhnya. Banyak siswa tidak sabar. Jika keberani, aku akan menyentuhnya. Chen Jiu akhirnya tergerak. Dia tahu bahwa mayat-mayat hari ini, aku khawatir mereka harus diuntungkan dari bahaya kehilangan yang agar tidak membiarkan semua orang melakukan kesalahan, tetapi juga demi keberlanjutan karyanya, Chen Jiu secara mengesankan memilih untuk menyetujui persyaratan mereka. Apa pentingnya jika tidak ada yang tahu? Chen Jiu berpikir dengan begitu mudahnya sehingga dibawa ekspektasi semua siswa, kedua telapak tangannya yang besar langsung menutupi Gunung Suci. Baiklah, bagaimana perasaanmu? Mayat pengadilan segera iri dan diam-diam mencatat. Untuk mengatasi kesalahpahaman, Chen Jiu berkata dengan wajah santai dan dingin, rasanya luar biasa. Tekstur ini benar-benar membuat hatiku lelah. Tuan Chen, Anda sangat beruntung. Mayat pengadilan terkekeh dan mengangkat ibu jarinya untuk memuji. Pada saat ini, melihat api dan mata mayat pengadilan yang panas, Chen Jiuyi kejam dan secara mengesankan mengulurkan tangannya ke bagian bawah perimailing. Tuan Chen, Anda, mereka terkejut, ini yang ingin Anda tahan, tetapi tidak masalah apa yang kita lakukan. Kanal ini seharusnya hanya ada di langit. Rasanya pasti enak. Chen Jiuxi tersenyum, yang memenuhi persyaratan mayat pengadilan, tetapi dia tidak tahu bahwa itu akan membawanya masalah besar di masa depan. Nona Chen, apakah Anda ingin mencicipinya? Mayat pengadilan bertanya lagi. Jika masih hidup, saya tidak keberatan, tetapi sekarang ini hanya untuk bersenang-senang. Chen Jiuxi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedikit penyesalan. Jadi, setelah merasakan ledakan kengerian, kebingungan, dan kebingungan, Chen Jiuxi akhirnya melepaskannya, tetapi begitu dia melepaskan tangannya, dia langsung mengejutkan mereka. Tuan Chen, jika Anda tidak mengajak Anda bermain seperti ini, Anda bisa bermain. Mengapa Anda mendapatkan tiga mulut untuk menakut-nakuti orang? Mereka melihat tiga mulut darah di tempat penting perimailing, dan semuanya berdiri menggigil dan tidak puas. Peri ini hanya bisa dinikmati olehku. Anda tidak dapat menyentuhnya lagi. Saya tidak terbiasa berbagi wanita, termasuk mayat, dengan orang lain. Chen Jiuxi berkata dengan positif. Oke, oke, mayat pengadilan itu berkeringat. Dia tahu bahwa dia telah merekam cukup banyak materi hari ini, jadi dia tidak meminta apapun lagi. Dia segera mengakhiri penghujatan terhadap perimailing, dan Chen Jiuxi terus bekerja. Kali ini, total 800 mayat diperbaiki. Setelah Chen Jiuxi menyelesaikan pekerjaannya, dia kembali ke pavilion lailak seperti biasa. Namun, dia tidak menemukan plot mayat pengadilan. Haha, Chen Jiuxi, Chen Jiuxi, kamu yang memintanya. Jangan salahkan aku atas apa yang terjadi. Di aula pembentukan, memegang batu kristal memori, mayat itu tertawa dengan bangga. Guru, jika Anda benar-benar mengungkapkan urusan hari ini, bukan hanya nona Chen akan didiskreditkan, tetapi juga tirai hitam perbaikan tubuh kita akan dipublikasikan, yang sangat tidak menguntungkan bagi kita. Banyak siswa tidak bisa menahan diri untuk tidak menolak. Jangan khawatir, aku akan mengirimkan benda ini secara bertahap, yaitu, aku akan menunda waktu, membiarkan anak muda yang suka menyanjung itu berhenti mencari masalah, dan membiarkan Chen Jiuxi menyelesaikan pekerjaannya. Itu seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Bahkan jika tirai hitam pemakaman tersingkap saat itu, kita akan berhasil dan tidak perlu khawatir tentang apapun. Kata mayat pengadilan dengan wajah pengkhianat dan penipuan. Guru, ini sedikit tidak adil bagi nona Chen. Para siswa merasa malu. Pokoknya, dia akan segera mati. Bakar saja lebih banyak uang kertas untuknya dan ganti rugi. Kata mayat pengadilan, dia kentut dan pergi dengan marah. Kamu bereskan mayat di sini, dan aku akan melapor kepada si penjilat. Kediaman BMW, istana anak BMW, ketika dia mengetahui bahwa mayat pengadilan manusia datang, dia juga sangat senang menerimanya. Tanpa ragu, mayat pengadilan segera menyerahkan kristal dan berkata, tolong lihat, anak muda, ambisi serigala Chen Jiwoo benar-benar terbongkar. Oh, kata anak BMW itu sambil melotot ke girangan, kenapa begini isinya. 965 Ma, Tuan muda, tenanglah, Chen Jiwoo sangat defensif, tetapi kali ini dia bisa melakukannya, dan lain kali dia bisa melakukannya. Cepat sekali, tolong beri aku waktu, dan aku akan menyimpan cukup banyak bukti untuk mendiskreditkannya sepenuhnya sebelum dia bersaing dengan Tuan muda tertinggi. Mayat pengadilan itu segera menjelaskan. Baiklah, kamu harus cepat-cepat melakukannya untukku. Jika kamu tidak bisa melakukannya saat itu, aku akan memintamu. Tuan BMW mengangguk setuju dan melambaikan tangan kepada mayat pengadilan itu. Konspirasi itu terbuka, masing-masing menyembunyikan hantu, tetapi tujuan mereka adalah Chen Jiwoo. Tidak diragukan lagi bahwa Chen Jiwoo, yang penuh perhitungan, masih hidup dengan rasa puas diri dan menjadi gila dengan kelima peri itu. Itu untuk menikmati kebahagiaan dunia. Pada tanggal 17 Juni tahun 9995, kalender Dewa Langit dan Bumi hanya tersisa satu bulan dari persaingan antara Chen Jiwoo dan putra tertinggi. Sebagai sebuah kelompok, Chen Jiwoo tampaknya tidak terburu-buru. Dia terhuyung-huyung keolah pembentukan dan siap untuk terus memperbaiki mayat itu. Mengapa sedikit sekali, Chen Jiwoo baru saja masuk, dan langsung mendongar dengan tidak senang, karena kali ini mayatnya hanya sembilan. Tuan Chen, Anda telah menyelesaikan tugas-tugas yang tertunda di perguruan tinggi kita selama bertahun-tahun dalam beberapa hari terakhir. Sekarang hanya ada beberapa mayat yang harus diperbaiki di perguruan tinggi. Prestasi Anda akan menggemparkan seluruh seminari di masa mendatang. Mayat pengadilan itu penuh dengan pujian, tetapi dengan senyum aneh. Mayat yang sedikit seperti itu benar-benar tidak dapat membangkitkan minat saya. Chen Jiwoo menggelengkan kepalanya, agak kecewa. Tanpa mayat, itu berarti dia tidak dapat menebus prestasinya, yang membuatnya sangat tidak puas. Tuan Chen, jangan khawatir, jangan katakan bahwa perguruan tinggi kita akan mengangkut lusinan mayat setiap bulan. Bahkan badai perampokan tambang di Aula Kunying baru-baru ini juga telah menarik perhatian perguruan tinggi. Dikatakan bahwa sekelompok orang akan segera dibentuk untuk berperang melawan seminari teologi. Ketika perang dimulai, mayat-mayat akan menumpuk seperti gunung, dan sejumlah besar peri akan berada di tas kita. Mayat pengadilan segera menantikan khotbah. Guru, apakah ekspresimu salah? Para siswa terdiam dan akan mati. Apakah kamu masih begitu senang? Pergilah, jangan menyelah, melotot marah. Aku sangat tidak puas. Di masa lalu, aku memang mengkhawatirkan sejumlah besar mayat, tetapi karena Chen Jiu mengambil pujian atas mayat pengadilan, aku mendapatkan tangan yang lembut. Tentu saja, semakin banyak mayat, semakin baik. Oh, kalau begitu, kita benar-benar harus merayakannya. Chen Jiu secara tidak sengaja mengucapkan beberapa kata jahat. Para siswa tidak berperasaan dan telah menghancurkan hatinya, jadi dia tidak memiliki belas kasihan atas kematian mereka. Itu wajar, Tuan Chen. Kami menyelesaikan pekerjaan kami hari ini dan tidak akan kembali sampai kami mabuk. Aku akan mentraktirmu minuman besar untuk membalas kebaikanmu yang luar biasa hari ini. Mayat pengadilan segera menyarankan. Baiklah, aku akan segera bekerja. Ayo minum dan bekerja sama, kata Chen Jiu, dengan cepat memperbaiki tubuhnya. Setelah beberapa saat, dia menemani sekelompok orang ke restoran paling mewah di kuil. Surga dan bumi, ini adalah restoran paling megah di seminari. Ada semua jenis bau langka dan aneh di dalamnya dan semua jenis makanan. Tidak peduli apa yang ingin dimakan siswa, mereka hanya perlu menghabiskan kredit. Sangat nyaman. Peri berkibar, lapisan kain kasa, pantat Feng Shian Xiao, cahaya putih mengjulang, rayuan dan kebingungan, yang sangat meningkatkan nafsu makan orang-orang. Di bawah kepemimpinan peritian siang profesional, orang-orang memasuki kotak superior. Di luar rumah ada pavilion, air dan pavilion, dengan pemandangan yang menyenangkan. Di dalam rumah itu antik, dengan tiang-tiang, piring, naga dan burung phoenix. Dekorasinya sangat indah dan akhirnya sangat indah. Dapat dengan mudah dilihat bahwa dunia sedang mengambil rute kelas atas, dan siswa biasa tidak mampu menghabiskan uang sama sekali. Sayang, aku tidak bisa membayangkan bahwa murid-murid kita di Taman Taiping masih bisa memasuki dunia. Para murid mendesah, jelas merasa tersanjung dan gembira. Haha, aku harus berterima kasih kepada Tuan Chen untuk ini. Meskipun aku membuat setumpuk hari ini, itu mengambil semua pujian dari Tuan Chen. Aku benar-benar sedikit bersalah. Aku tertawa bangga. Apa maksud mayat pengadilan itu? Iya, kelihatannya bagus di sini. Aku tidak tahu apa rasa istimewa di sana. Chen Jiu bertanya dengan acuh tak acuh. Ambil menu dan pesan untuk Tuan Chen. Mayat pengadilan itu dengan marah memarahi. Seorang peritian siang dengan hormat datang ke Chen Jiu dan berkata, Bang. Sambil berteriak, dia berlutut di depannya dan menyerahkan menu dengan kedua tangan. Ekspresi kerinduan itu benar-benar serakah. Ini, peri di dunia ini benar-benar yang terbaik. Chen Jiu menatap peri yang berlutut di tanah dan sangat cantik. Ketika dia melihat ekspresi kasihan, dia tidak bisa menahan perasaan meledak di hatinya. Tetapi jika seorang pria dengan sedikit belas kasihan melihat wanita seperti itu, aku khawatir dia akan menghadiahinya dengan keras. Jika Tuan Chen tertarik, dia bisa mengajak mereka bermain. Meskipun tidak murah, saudara, saya akan membayar tagihannya. Mayat pengadilan menepuk dadanya, yang sangat murah hati. Guru, bagaimana dengan kami? Para siswa berteriak lagi. Kamu, peri apa yang kamu inginkan? Apakah kamu pantas mendapatkannya tanpa melihat kecermin? Mayat pengadilan menatap, jelas enggan untuk mengambil pujian. Guru, kami mengabdikan diri untuk membantu Anda. Tidak ada pujian selain kerja keras. Selain itu, jika kami tidak melayani dan melayani Tuan Chen dengan nyaman, bagaimana mungkin Tuan Chen selalu membantu Anda? Para siswa mengancam dengan kebencian. Mata mereka benar-benar seperti mengatakan bahwa jika Anda tidak membiarkan kami bermain, kami akan mengungkap skandal Anda. Kalian, dasar bajingan kecil, apa kalian pikir aku tidak bisa melayani Tuan Chen dengan baik tanpa kalian? Mayat istana itu melotot marah dan berkata tanpa daya, hari ini, guru membuat pengecualian dan membiarkan kalian bersenang-senang satu per satu. Apakah itu cukup? Ah, terima kasih, guru. Kami akan bekerja keras untuk guru di masa depan. Semua siswa terkejut dengan senangnya. Peri di surga dan bumi, ini adalah peri kelas atas. Orang biasa tidak bisa bermain sesuka hati. Sekarang seseorang membayar untuk konsumsi tinggi ini. Nikmati pengalamannya. Para siswa sangat gembira dan tidak akan pernah melupakannya. Nona Chen, apa maksudmu? Melihat Chen Jiu tidak setuju, mayat istana itu tidak dapat menahan diri untuk membujuk lagi. Meskipun mereka juga wanita, mereka semua dipilih dengan cermat oleh langit dan bumi. Mereka bukan orang biasa. Dengan kata lain, barang-barang luar semuanya adalah ayam lokal, dan peri di sini adalah ayam emas yang bertatahkan emas. Bisakah kalian memahami perbedaan di antara mereka? Lupakan saja, kita di sini untuk makan malam. Aku tidak tertarik dengan yang dijual. Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan segera fokus pada menu. Tuan Chen, jika Anda berkata begitu, Anda salah besar. Wajahnya datar, dan mayat pengadilan itu sangat tidak setuju. 966. Oh, apa yang salah denganku? Bukankah mereka menunggangi ribuan orang? Chen Jiu bingung dan bertanya. Iya, kebanyakan dari mereka bukan wanita seperti itu. Mayat istana segera menjelaskan, sebenarnya, banyak dari mereka adalah peri yang menganggap diri mereka mulia. Kau tidak dapat memikirkannya. Apakah King Gau keluar untuk melakukan ini? Lidah Chen Jiu-sia tidak dapat mempercayainya. Tuan Chen, aku tahu kau tidak dapat menerimanya saat ini, tetapi kenyataannya adalah bahwa ada banyak pelamar biasa dari wanita-wanita ini. Sebenarnya, tidak banyak dari mereka yang tidak memiliki kredibilitas, tetapi mereka menolak pelamar tersebut. Mereka yang sombong di depan orang lain diam-diam ingin datang ke sini dan menunggu untuk dimanjakan oleh pria lain. Untungnya, sulit untuk mengatakannya, ini murah. Mayat istana kemudian berkata dengan kesal, wanita mereka semua menyalahkan kita para pria karena bejat. Sebenarnya, mengapa wanita tidak menjadi murahan? Ini, beberapa generalisasi, ini serius. Chen Jiu menggelengkan kepalanya, tentu saja, dia tidak bisa setuju. Hem, percaya atau tidak, ini adalah kebenaran. Si jahat melotot ke arah para pria, dan mayat istana tidak ingin berkata apa-apa lagi, dan membuat wajah. Set, ku dengar wanita sebelum Tuan Ting Xi datang ke sini untuk melakukannya. Sepertinya itu benar. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu marah? Ketika Chen Jiu tidak tahu mengapa, bisikan para siswa membuatnya mengerti banyak hal. Namun, dia menggelengkan kepalanya. Di dunia ini, ada banyak manusia dan pikiran yang rumit. Tidak seorang pun tahu siapa yang sedang memikirkan apa setiap saat. Ada banyak wanita murahan dan pria jahat, tetapi kita tidak dapat menyangkalnya. Faktanya, kebanyakan orang baik dan tahu bagaimana menjadi bersih. Kita tidak bisa menyalahkan semua orang atas kemalangan sesekali. Itu jelas tidak adil. Tanpa nasihat lebih lanjut, Chen Jiu tersenyum dan fokus pada menu. Setelah bekerja begitu lama, dia harus merasakan kenikmatan masakan kelas atas. Satu demi satu, Chen Jiu tiba-tiba beralih ke halaman terakhir, dunia tertinggi. Hidangan terakhir tiba-tiba menarik perhatian Chen Jiu. Dia tidak akan menyelamatkan mayat istana. Dia langsung memerintahkannya. Apa, orang agung? Anda benar-benar bersedia. Mayat istana yang tertekan itu tidak dapat menahan diri untuk segera bangun. Awalnya, lidahnya penuh dengan rasa sakit. Itu hanya seratus ribu poin kredit. Anda tidak dapat mengeluarkannya. Chen Jiu bertanya dengan tidak senang. Baiklah, saya akan bersenang-senang hari ini. Saya akan memesan hidangan ini. Mayat istana itu kejam dan benar-benar setuju. Hadirin sekalian, mohon tunggu sebentar. Mari kita persembahkan tarian untuk Anda untuk menghilangkan kebosanan Anda. Lebih dari selusin peritian siang, tidak marah karena penghinaan publik, tetapi senang, ingin mempersembahkan tarian untuk Anda. Baiklah, kalian menari. Setelah menerima perintah dari mayat istana, lebih dari selusin peri segera menari. Aroma, kecantikan, kaki, salju, dan daging secara tidak sengaja menghilang, yang membuat orang-orang melihat melalui air musim gugur dan rasa haus yang tak terbatas. Tolong. Chen Jiu ada di sini sebelum bunga dan setelah bulan. Keindahan anggur telah menikmatinya, tetapi dia tidak tahu bahwa kesalahannya terhadap peri maying telah diteruskan ke Tuan Muda Tertinggi. Di pavilion tertinggi, Tuan Muda Tertinggi sedang duduk tinggi. Tuan Muda BMW menundukkan kepalanya dan menyerahkan kristal, yang merupakan versi lengkap Chen Jiu Chong. Menyinggung peri maying. Apa? Chen Jiu terkutuk ini? Saya katakan bagaimana musim semi baru saja datang. Anginnya bangga. Ternyata dia mendapat pekerjaan bagus di Taman Taiping. Tuan Muda Tertinggi juga sangat tidak puas. Bos, bawahan saya mencoba yang terbaik untuk merekam fakta ini secara diam-diam untuk merusak reputasinya. Ketika Anda bertarung dengannya, Anda akan menghilangkan pemerkosaan dan pembunuhan, dan pendukung Anda akan bertambah lagi. Tuan Muda BMW dengan cepat memotret Madao. Iya, jika fakta-fakta seperti itu dipublikasikan, Chen Jiu akan ditunjukkan oleh ribuan orang dan semua orang akan berteriak. Tuan Muda Tertinggi segera tersenyum. Kuda Poni, kamu melakukan pekerjaan dengan baik, dan aku akan memberimu hadiah yang bagus. Aku tidak pantas menerimanya. Merupakan berkah bagi kuda poniku untuk melayanimu. Tuan BMW membungkuk dengan hormat. Baiklah, masalah ini dirahasiakan untuk saat ini. Turunlah terlebih dahulu. Tuan Muda Tertinggi tiba-tiba melambaikan tangannya dan mulai mengantar para tamu. Eh, nak, tidakkah kamu membutuhkan aku untuk mengungkapkan dosa-dosa Chen Jiu untukmu? Tuan BMW sangat terkejut dan bingung. Tidak, aku akan menyimpan bukti ini untuk tujuan lain. Tuan Muda Tertinggi tersenyum bangga dan berkata, itu jauh lebih baik daripada mengubahnya menjadi tikus jalanan. Ya, bawahanku mengerti. Melihat kengganan Tuan Muda Tertinggi untuk mengatakan lebih banyak, meskipun Tuan BMW bingung, dia tidak berani bertanya lebih banyak, tetapi dengan cepat menarik diri. Di aula terbuka, Putra Tertinggi perlahan tertawa terbahak-bahak. Haha, Chen Jiu, Chen Jiu, kau telah melakukan kebaikan besar kepadaku sebelum kau meninggal, peri meiling. Peri kelas atas seperti itu benar-benar murahan, dasar anjing. Dasar sampah, aku khawatir kau tidak dapat membayangkan bahwa peri meiling setenar Putri Dewa 300 tahun yang lalu. Putra Tertinggi berkata dengan senyum dingin, aku khawatir aku tidak memiliki kesempatan untuk mendekati Putri Dewa. Sekarang ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Zhaoyan, kelima peri keberuntunganmu semuanya adalah orang-orang murahan. Aku ingin kau melihatnya dengan saksama. Kehidupan hewan seperti apa yang kau temukan? Putra Tertinggi itu kesal, ia menyalin lima salinan kristal dan memerintahkan orang untuk mengirimkannya ke istana lima peri keberuntungan. Kemudian, Putra Tertinggi mengambil kristal asli dan dengan cepat terbang keluar dari kuil menuju pusat kuil langit dan bumi. Di tengah kuil langit dan bumi, terdapat pilar dewa yang menghubungkan surga. Tidak seorang pun dapat melihat seberapa tingginya. Konon, ini adalah tangga surga dari bumi dewa menuju dunia para dewa, yang sangat agung dan sakral. Alasan mengapa kuil langit dan bumi dapat menempati peringkat pertama di tanah dewa sebagian besar karena keberadaan pilar dewa yang menghubungkan surga dan bumi ini. Pilar suci itu sangat luas. Anda tidak dapat melihat ujungnya melalui awan ke dalam malam. Ketika putra tertinggi melihatnya, ia harus menghormatinya di seluruh wajahnya dan tidak berani mengabaikannya. Daerah sekitar pilar dewa selalu menikmati cahaya dewa yang dipancarkan oleh pilar dewa, dan rumah-rumah di dalamnya penuh dengan keilahian abadi dan sangat mulia. Distrik Tongshen adalah inti dan tingkat tertinggi dari kuil langit dan bumi. Cahaya dewa bersinar sepanjang waktu. Ia memiliki manfaat besar dalam kultivasi dan pemulihan. Jika Anda ingin memasukinya, Anda harus menggunakan penghargaan dan bakat pribadi untuk memasukinya. Orang-orang seperti putra agung tidak memenuhi syarat untuk tinggal di sana. Hem, ketika aku menjadi putra dewa, aku akan dapat memasukinya. Putra agung juga mendambakan daerah ini. Ketika matanya bertemu, putra agung melihat istana merah di daerah Tongshen. Itu seperti mutiara dan tampak sangat mempesona di seluruh daerah Tongshen. 967 Pavilion Dewa Phoenix, rumah Dewi Phoenix, terbuat dari kristal Dewa Phoenix Merah. Mulia dan luar biasa. Tampak seperti Dewa Phoenix. Ia melebarkan sayapnya dan ingin terbang. Ia sangat kuat. Dari gaya pavilionnya, Anda dapat menebak bahwa Dewi Phoenix Phoenix adalah wanita yang kuat. Jelas bukan hal yang mudah untuk mengejarnya. Putri Dewa, yang dengan sendirinya terlepas dari duniawi, disebut sebagai anak-anak para dewa di Tanah Suci. Ia tidak dapat dicapai dan tidak dapat dicapai. Hanya karena mereka tidak dapat dicapai dan jarang terlihat selama ratusan tahun, mereka memiliki reputasi sebagai lima peri. Chen Jiu tidak mengetahui keberadaan Putri Dewa, karena ia belum menyentuh level ini. Namun, saya khawatir ia tidak menyangka akan membunuhnya. Ia benar-benar menghubungi level atas karena video penyerbuan dan penyerbuan peri mailing. Jika Anda memberitahu dia sekarang, ia harus menangis sampai mati. Dengan hormat, ketika Putra Agung datang ke daerah ini, dia harus bernapas dan tidak berani bernapas. Terlebih lagi, ini karena dia memiliki perintah dari Aula Agung. Kalau tidak, dia tidak bisa memasuki daerah Suci ini sama sekali. Meskipun demikian, Putra Agung hanya bisa tinggal di sini paling lama satu hari. Jika dia melebihi waktu, dia akan secara otomatis keluar. Dengan hati-hati, Putra Agung datang ke depan Pavilion Dewa Phoenix. Dia tidak berani bersikap sedikit angkuh. Dia mencoba menyenangkan dan menyuap penjaga pintu. Putra Agung, bukan karena aku tidak membantumu, tetapi peri kami. Aku benar-benar tidak punya waktu untuk menemuimu. Silakan kembali. Pembantu penjaga pintu itu jelas dan pintar, seperti anak peri. Dia tidak ingin melakukan apapun sambil memegang manfaat. Tuan Neon, tolong bantu aku. Kali ini aku benar-benar memiliki sesuatu yang penting untuk diceritakan kepadamu tentang Dewi Phoenix. Putra Agung mencoba yang terbaik untuk membujuknya. Baiklah, aku mengerti pikiran lelakimu. Sejujurnya, baru-baru ini, Dewi kita menyambut kembali tubuh peri yang cantik bertahun-tahun yang lalu. Dia sangat sedih dan siap untuk melaksanakan dharma besar untuk memberi penghormatan kepada rohnya. Dia tidak punya waktu untuk menemuimu sama sekali. Sebaiknya kau kembali sebentar lagi. Neon tidak hanya memanfaatkannya, tetapi dia dengan baik hati mengingatkannya. Tuanku, yang ingin aku katakan adalah tentang peri mailing. Pergi dan beritahu aku bahwa Dewi Phoenix akan menemuiku. Teriak putra tertinggi sekaligus. Apa? Apakah kau tahu penyebab kematian peri mailing? Itu bagus. Dewi kita mengkhawatirkan hal ini baru-baru ini. Tunggu, aku akan segera pergi. Neon segera dipenuhi dengan kejutan. Ia berbalik dan berlari ke pavilion dewa. Aku tidak. Putra tertinggi itu konyol. Apa lagi yang ingin dia katakan? Sayangnya, sudah terlambat, Neon telah menghilang dalam sekejap mata. Tak lama kemudian, Neon kembali. Ia dengan senang hati menarik Tuan Muda Agung dan berlari masuk. Anda diberkati. Dewi kami bersedia menemui Anda. Saya, ini, sejujurnya, Tuan Muda Agung benar-benar sakit kepala saat ini. Ia benar-benar takut Dewi Phoenix akan marah nanti, tetapi karena ia memiliki kesempatan untuk masuk, tentu saja ia tidak akan lari. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah taman, di mana bunga-bunga merah bermekaran di seluruh halaman, satu demi satu seperti api, penuh dengan keharuman, membakar tubuh manusia dan membuat darah orang-orang mendidih. Tiba-tiba, kemunculan sesosok tubuh secara langsung membekukan darah Tuan Muda Agung, karena ia tidak lain adalah Dewi Phoenix yang menarik perhatian rumah sakit. Sebuah congsam merah menyala dan duri Phoenix merah menyala akan segera diukir. Selendang rambut hitam panjangnya hampir menjuntai ke tanah. Ia tinggi dan anggun. Ia memiliki temperamen semua wanita cantik dan memenuhi standar semua wanita cantik. Sambil diam-diam menatap Phoenix, sang putra agum tanpa sadar menggunakan standar siang macen jiu dan menemukan bahwa Dewi ini benar-benar kelas atas. Mata yang cerah, alis willow seperti asap, kulitnya putih dan cerah, memantulkan warna kemerahan yang istimewa, yang membuatnya tampak energi dan memberi orang perasaan vitalitas yang sangat energi dan ulet. Tentu saja, fitur wajah yang cantik ini masih yang kedua, dan yang terpenting adalah temperamennya, yang benar-benar mulia dan suci dari tulang. Ada banyak wanita yang sok dan memiliki temperamen yang mulia, tetapi wanita manapun yang datang kepadanya harus malu dan tidak dapat dibandingkan dengannya. Alasan utamanya adalah bahwa Phoenix tidak hanya mulia, tetapi juga memiliki napas yang sangat kuat. Napas ini mengatur segalanya. Ketika pria dan wanita datang kepadanya, mereka semua ingin memiliki perasaan menundukkan tangan dan menjadi menteri, seperti bersedia menjadi rendah. Dia tak tertandingi dalam kecantikan dan temperamen. Melihat wajah ilahi Phoenix, sang putra agum tidak bisa tidak menjadi gila. Dia telah kagum sejak dia bertemu Phoenix sekali, dan diam-diam bersumpah untuk mendapatkannya. Semakin kuat seorang wanita, semakin mudah bagi orang untuk ingin menandatangani dan melayani. Alasan mengapa dia tidak begitu terobsesi dengan lima peri keberuntungan adalah karena ada alasan besar untuk keberadaan Phoenix. Kalau tidak, Chen Jiu begitu dekat dengan lima peri sehingga putra tertinggi telah lama putus asa. Bagaimana dia bisa mentolerirnya sepanjang waktu? Kutu buku? Jangan terus menonton! Neon memarahi dan berkata, jangan terburu-buru menemui Dewi. Ah, ya, temui Dewi Phoenix. Jangan salahkan Abe karena menyinggung perasaannya. Putra tertinggi itu segera membungkuk dan akhirnya menyebutkan namanya. Di luar, dia menyebut dirinya sebagai putra tertinggi dan sama sekali tidak menyebutkan namanya. Sifatnya sangat sombong, tetapi dia tidak berani bersikap sombong di depan Dewi Phoenix. Aku mengenalmu, Abe, kamu dikenal sebagai putra tertinggi di luar, dan kamu juga seorang tokoh. Sambil tersenyum, temperamen Phoenix berubah drastis, tetapi tampak sangat ramah. Eh, Dewi juga mengenalku. Itu berkat Xiaosheng. Dibandingkan dengan Dewi, prestasi Xiaosheng sama sekali tidak ada apa-apanya. Abe langsung tampak tersanjung. Kentut, jelas ada yang melirik tidak puas, dan Phoenix tidak dapat menahan diri untuk berkata, Abe San, kamu juga seorang tokoh di luar. Bagaimana kamu bisa terlihat seperti wanita di hadapanku? Aku, aku terutama melihat Dewi. Wajahmu terlalu gugup. Abe cepat-cepat menjelaskan. Baiklah, ku dengar kau tahu penyebab kematian Meiling Ferry. Benarkah itu? Phoenix tidak peduli. Phoenix langsung bertanya, apa alasan sebenarnya mengapa ia bertemu Abe? Ini. Tapi kali ini, Abe bodoh. Ia menatap neon di sebelahnya. Ia tidak bisa bersembunyi. Ia hanya mengeraskan kepalanya dan berkata, ini sebenarnya salah paham. Salah paham. Kau tidak tahu penyebab kematian Meiling Ferry dan sengaja berbohong padaku. Wajah Phoenix langsung menjadi muram dan matanya berbinar. Momentum Ling Li, menatap Abe San, yang bermaksud membakarnya. 968. Dewi, tolong dengarkan aku. Meskipun aku tidak tahu penyebab kematian Peri Meiling, aku tahu kelahirannya kembali. Abe segera menjelaskan maksudnya. Oh, lalu mengapa kau berbohong bahwa kau tahu penyebab kematian Peri itu? Phoenix merasa jijik dan sangat tidak puas. Bukan itu yang ku katakan. Itu semua yang dikatakan Peri Neon sesaat. Aku tidak punya waktu untuk berteriak. Abe menyalahkan neon, tetapi mengatakan yang sebenarnya. Kau tidak tahu terima kasih. Neon sangat marah dan menatap Abe dengan penuh kebencian. Konsekuensinya sangat serius. Baiklah, apa yang ingin kau katakan? Katakan dengan cepat. Phoenix jelas tidak sabar. Dewi, tolong lihat ini. Ini disumbangkan oleh anak buahku. Ku rasa perlu memberitahumu sesuatu tentang Peri Meiling. Abe segera membagikan video itu. Oh, kristal memori, apa isinya? Phoenix bertanya-tanya, memegangnya untuk menonton, tetapi begitu gambar itu muncul, Neon segera memarahi dengan marah. Abe San, dasar berandal, kau kotor dan jorok di depan Dewi kita. Sialan. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin memberitahu Dewi sesuatu yang nyata. Abe sakit kepala dan dengan cepat menjelaskan. Siapa guru Chen ini? Dia berani menghujat dan menodai tubuh Peri cantik. Dia benar-benar sampah dan sampah. Semua orang harus membunuhnya. Phoenix segera selesai membacanya, dan wajahnya memerah. Aku tidak tahu apakah dia marah atau malu. Dewi tidak perlu marah. Orang ini sebenarnya adalah Chen Jiu. Aku akan segera membunuhnya. Aku akan membalaskan dendam Dewi dan meredakan kebencianku. Abe segera menghibur. Chen Jiu, Aku pernah mendengar tentang dia. Dia tidak hanya dekat dengan Lima Peri, tetapi juga memiliki beberapa keterampilan dalam keterampilan berkuda. Kupikir dia berbakat, tetapi aku tidak berpikir dia adalah pecandu narkoba yang kotor. Phoenix memarahi dengan marah. Iya, orang ini sangat hina dan tidak tahu malu. Dia benar-benar pantas mati. Membunuhnya akan mengotori tangannya. Teriak Abe berulang kali. Abe, Apa tujuan mengirim benda ini kepadaku? Phoenix tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Abe lagi. Ini, aku hanya baik hati. Aku harap kamu dapat memahami penderitaanku. Kata Abe dengan tulus. Benarkah, kamu berperang dengan Chen Jiu, dan dia akan mati. Sekarang kamu tiba-tiba muncul dan mengatakan ini kepadaku. Apakah kamu ingin aku berterima kasih dan memandangmu secara berbeda? Phoenix melihat melalui perhitungan Abe sekilas. Aku, aku sangat menghormati Dewi, dan aku berharap Dewi akan memberiku kesempatan untuk berteman. Abe melihat ketahuan dan takut berkeringat dan memohon. Kamu tidak perlu gugup. Aku mengerti pikiran priamu. Jika kau ingin mengejarku, setidaknya kau harus menjadi Putra Dewa. Statusmu saat ini tidak layak untukku. Phoenix tiba-tiba tersenyum. Terima kasih atas kebaikanmu. Aku akan dipromosikan dengan marah. Aku hanya selangkah lagi dari Putra Dewa. Abe sangat terkejut. Baiklah, Neon, pergilah. Tepat ketika Abe terkejut, Phoenix tiba-tiba mengantar tamu itu lagi dan tidak memintanya untuk tinggal. Ayo pergi, jangan lihat, orang mati. Pada saat ini, aku sama sekali tidak menyukai Abe. Neon mendorongnya menjauh. Abe San, seorang penjahat, bahkan ingin mengejarku. Itu hanya angan-angan. Di wajah cantik Fenghuang, dia tidak bisa menahan tawa. Pri Meiling ada hubungannya denganku, tetapi kami juga pesaing pada tahun-tahun itu. Aku menguburnya, tetapi itu hanya kenangan tentang sesama muridku di masa lalu. Apakah kamu pikir kamu dapat menggerakkanku dengan mengatakan sesuatu padanya? Itu naif. Chen Jiu, pria kecil ini, juga hal yang kotor. Bahkan jika itu tidak ada hubungannya dengan Pri Meiling, aku tidak akan dengan mudah mengampuni kamu. Sebut Chen Jiu, wajah Phoenix segera menjadi suram dan marah. Benar-benar tidak bisa ditoleransi berani menodai dan menodai tubuh. Sampah, membunuhmu benar-benar mengotori tanganku, tapi aku benar-benar minta maaf telah menahanmu. Ada sedikit kekusutan di wajah Dewi Phoenix, dan aku tidak tahu bagaimana menghadapinya. Di luar pavilion Dewa Phoenix, Abe, yang didorong keluar, berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkan. Tuan Neon, jangan salahkan aku karena menyinggungku tadi. Ayo, keluar dari sini, dasar orang mati. Tidak seharusnya menjadi hal yang baik untuk menunjukkan benda itu kepada Dewi. Neon melambaikan tangan dan memarahi, sangat marah. Tuan Neon, kebahagiaan pria dan wanita adalah masalah surga dan etika. Apa yang tidak bisa kita lihat? Abe tidak memiliki banyak raguan di depan Neon, tetapi menggoda, apakah kamu tidak ingin tahu tentang keindahan hal semacam ini? Kamu bajingan? Bajingan sekarang? Atau jangan salahkan aku. Neon langsung meledak marah. Ah, Tuan Neon, tenanglah, aku akan segera pergi, aku akan pergi. Melihat Neon kesal, Abe tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia segera meninggalkan distrik Tongshen. Setelah meninggalkan area cahaya ilahi, wajah Abe kembali, tersenyum, diam-diam menggigit giginya dan mengutuk Neon dan Dewi Phoenix. Apa yang kalian pura-pura menjadi bangsawan dan dua orang murahan? Ketika aku menjadi putra dewa di masa depan, aku akan bersenang-senang. Dapatkan kamu dan biarkan kamu berlutut di hadapanku dan melayaniku. Putra dewa, aku akan segera dipromosikan, Phoenix. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi wanita sombong. Jangan salahkan aku karena mempermainkanmu dengan kejam di masa depan. Abe terus mengeluh. Itu adalah rambut. Dia melampiaskan ketidakpuasannya dan memikirkan keagungannya di luar, tetapi dia harus merendahkan diri di depan Phoenix, yang membuatnya sangat tidak senang. Lebih parah darinya, tidak lebih dari lima peri keberuntungan. Mereka secara tidak terduga menerima kristal memori. Sekilas, mereka terkejut. Sialan, Chen Jiu, dasar pembohong, kau juga mengatakan betapa kau bisa mengendalikan diri dan tidak akan main-main dengan mayat, dan aku percaya omong kosongmu. Aku sangat naif. Di pavilion lailak, lailak menatap langit dan mendesah, dan sangat kecewa dan marah pada Chen Jiu. Di pavilion yang menakjubkan, keempat peri berkumpul dan mengambil kristal memori di tangan mereka. Mereka saling memandang wajah masing-masing yang muram dan kesal. Itu adalah saat ketika mereka mengerti segalanya. Saudarian, bukankah Nona Chen terlalu puas? Tidak cukup bermain dengan lima peri kita. Mengapa bermain dengan mayat? Dingin. Apa yang bisa kita mainkan? Kata-kata naif mengmeng segera menarik ketidakpuasan para wanita. 969. Sudahlah, jangan banyak bicara. Sekarang pikirkan saja dia bermain-main dengan mayat dan bermain lagi. Aku jadi mual. Menjijikan. Kian Yuer memarahi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil dan merasa sangat tidak nyaman. Manusia benar-benar tidak punya hal yang baik. Kita sudah berjanji padanya dan mengasihaninya. Sepertinya kita benar-benar salah. Mata Zhao Yan dipenuhi dengan penyesalan yang tak berujung. Kakak Yan, Chen Jiu tidak terlihat seperti orang seperti itu. Apakah menurutmu ada kesalahpahaman? Fang Rou tetap sedikit tenang saat ini. Apa kesalahpahamannya? Apakah kamu tidak mendengarkan apa yang dia katakan? Menjijikan mengatakan itu di depan mayat. Zhao Yan memarahi dan sangat marah. Sepertinya kita tidak bisa memuaskannya saat harus bermain dengan mayat. Itu benar-benar penghinaan besar bagi kita. Kita tidak bisa mentolerirnya. Gan Yuer berteriak dengan marah. Eh, katamu, apakah benar-benar karena dia tidak bisa mendapatkan kepuasan dari kita sehingga dia pergi bermain dengan mayat? Mengmeng tiba-tiba bertanya. Mengmeng, jangan buka baju dan buka baju untuk pria-pria itu. Perilaku mereka kotor. Kotor, ini masalah utama, bukan alasan kita. Apakah kamu mengerti? Zhao Yan berkata dengan serius. Baiklah, apakah kita benar-benar mengabaikan Tuan Chen mulai sekarang? Tapi aku tetap tidak menginginkannya. Mengmeng bertanya dengan takut-takut. Apa, dia telah melakukan hal-hal seperti itu, tetapi kamu tetap tidak menginginkannya? Apakah kamu pikir kamu pelit? Kian Yuer melotot, sangat tidak senang. Kaka Yuer, kamu bertanya pada dirimu sendiri, apakah kamu benar-benar bersedia padanya? Mengmeng bertanya balik, tetapi membuat para wanita itu terdiam. Orang-orang bukanlah tanaman dan pohon, belum lagi kebaikan hati suami istri yang hanya sesaat. Mereka gila akhir-akhir ini dan telah lama menjalin perasaan yang dalam dan tak tertandingi. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa mereka dapat mengakhirinya? Untuk sesaat, Fang Rou dan Kian Yuer menghela nafas dan bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Melihat Zhao Yan, aku berharap dia bisa membuat ide. Aku, Zhao Yan juga sedikit konyol. Jika dia memaafkan Chen Jiu, dia akan terlihat terlalu mudah diganggu, tetapi jika dia tidak memaafkan putus dengannya, dia benar-benar enggan. Bagaimana dia harus menghadapinya? Bang-bang, tepat ketika Zhao Yan dalam kesulitan, suara ketukan di pintu tiba-tiba terdengar. Tidak, itu Kloff. Cepat simpan video ini. Zhao Yan terkejut dan segera menegakkan wajahnya. Dia maju untuk membuka pintu bagi Kloff dan membiarkannya masuk. Uh, kakak Yan, kamu harus memutuskan untukku. Begitu dia masuk, Kloff menangis seperti orang yang menangis, dan orang-orang merasa kasihan. Baiklah, Kloff, ada apa denganmu? Bicaralah pelan-pelan. Apa yang kamu tangisi saat kamu sudah tua? Zhao Yan mendesah dalam hatinya, aku yang bertanggung jawab untukmu. Siapa yang bertanggung jawab untukku? Samar-samar, semua wanita tahu apa yang akan ditangisi Kloff. Benar saja, kemudian Lailak mengeluarkan kristal memori dan mengeluh. Orang-orang mengabdikan diri untuk melayani Chen Jiu, tetapi dia. Dia juga telah melakukan sesuatu yang lebih rendah daripada burung dan hewan, yang benar-benar membuat orang tidak mampu menghadapinya. Dia sangat sedih dan tidak ingin hidup lagi. Kloff, Chen Jiu benar-benar sudah keterlaluan. Aku tidak tahu apa maksudmu. Apakah kamu ingin aku membunuhnya atau membiarkanku memutuskan hubungan denganmu? Zhao Yan bertanya langsung, tetapi melemparkan masalah itu kepada Kloff lagi. Apa? Membunuhnya? Putus. Apakah tidak ada solusi lain? Lailak bertanya dengan bodoh. Kakak Yan, selain itu, kamu belum melihat kristal itu. Bagaimana kamu tahu dia sudah keterlaluan? Ini, kami juga menerima salinan kristal. Zhao Yan tidak dapat menyembunyikannya, jadi dia harus mengakuinya. Apakah kamu juga menerimanya? Bagaimana menurutmu? Kloff sangat terkejut. Ternak, kesehatan, pria tidak memiliki hal yang baik untuk dibunuh. Qian Yue memberikan pendapatnya. Tidak terlalu berlebihan untuk mengebirinya. Fang Rou juga sangat marah. Tuan Chen sangat mengecewakan. Meskipun Meng Meng tidak mengatakannya dengan jelas, matanya juga sangat tidak puas, yang berarti bahwa hidup dan mati sama saja dengannya. Saudari Yan, apa yang Anda katakan? Lailak akhirnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Zhao Yan. Menurut aturan tidak tertulis di kuil, menghujat dan menghujat tubuh sama dengan menghujat dan menghujat gadis itu. Ini harus dimasukkan ke dalam menara api langit dan dibakar selama 91 hari. Zhao Yan berkata dengan nada positif. Apa? Ini sangat kejam dan toleran, tetapi saya tetap tidak menginginkannya. Cheng Keh segera merokok dengan menyakitkan. Dia dengan cepat berkata, Saudari Yan, lupakan saja. Mungkin itu karena saya lalai merawat Chen Jiu selama periode waktu ini, yang membuatnya tidak dapat merasa puas. Saya juga bertanggung jawab atas penodaan dan penodaan tubuh. Jangan salahkan dia, oke? Tidak bisa kenyang. Klof, jangan terlalu akomodatif terhadap pria-pria ini. Aku katakan padamu, di akhir-akhir ini selingkuh darimu. Kian Yuer berkata dengan sangat tidak senang. Yuer, Zhao Yan Jiao memarahi, tetapi dia tidak bisa menghentikan kemarahan Kian Yuer. Apa bau pencurian? Di mata Klof yang bingung, Kian Yuer marah dan akhirnya memberi tahu mereka tentang perselingkuhan mereka baru-baru ini dengan Chen Jiu. Begitulah adanya, Klof. Apakah kamu masih berpikir kelima peri tidak bisa memuaskannya? Kian Yuer akhirnya menggertakkan giginya. Dia benci memakan orang. Kamu, kamu ditangkap olehnya. Menatap keempat peri, lailak sangat terkejut. Tidak heran Chen Jiu tidak melihat siapapun di tengah malam baru-baru ini. Aku datang untuk mencarimu untuk selingkuh. Klof, kami terpaksa tidak berdaya. Zhao Yan tersipu dan tidak tahan dengan tatapan penuh tanya. Tamparan tidak akan berhasil. Jika kamu tidak ingin menyakitinya, bagaimana kamu bisa mengorbankan hidupmu untuk menyelamatkannya? Kata-kata Klof tepat sasaran. Dia kemudian menasihati, sebenarnya, kamu tidak perlu menyangkal apapun. Kamu bisa bersamanya. Itulah yang ingin kulihat. Tetapi kali ini, kamu telah menjadi korban. Apa yang harus kita lakukan? Iya, itu tidak bisa semurah itu. Berengsek. Kian Yuer menganggup dengan marah, dan akhirnya tidak menyangkal apapun. Tetapi kita tidak bisa menghukum terlalu banyak. Tubuh kita saat ini benar-benar tidak bisa hidup tanpa pria ini. Mengmeng menambahkan, membuat suasana menjadi sangat hangat dan ambigu. Sementara para wanita mendiskusikan cara menghukum Chen Jiu, dia menikmati makanan terbaik di dunia. Dunia tertinggi, ini adalah hidangan teratas di dunia. Satu hidangan berharga 100 ribu poin kredit. Siswa biasa tidak dapat memperoleh sebanyak itu dalam seluruh hidup mereka. Apa istimewanya? Dengan meja besar yang didorong terbalik, mata Chen Jiu lurus. 970. Naga dan Phoenix berenang di G, Yin dan Yang berubah. Di tengah meja besar, ada panci bundar besar. Di air mendidih ini, semua jenis hewan beradu dan berbau aneh. Setidaknya ratusan jenis hewan dimasak dan direbus ke dalam panci, menyemprot. Harum dan menarik. Ada ratusan bunga dan ribuan buah. Di tengah panci, ada ribuan buah spiritual. Mereka tampak hijau dan sangat bening saat digantung di pohon. Ini adalah hidangan, tetapi lebih seperti piring seni. Ia memiliki bentuk dan warna. Ada alasan mengapa ia mahal. Manusia tertinggi mengumpulkan semua harta dunia dan meleburnya ke dalam tungku. Itu benar-benar layak untuk reputasinya. Mayat istanaku mendapat berkah hari ini. Mayat istana tidak bisa menahan kegembiraan. Bagaimana aku bisa makan ini? Para siswa begitu bodoh sehingga mereka benar-benar tidak tahu bagaimana memulainya. Apakah kamu ingin makan malam sekarang? Peritian siang berhenti menari, tetapi datang ke depan dan bertanya dengan hormat. Tentu saja, Chen Jiu menganggup dan ingin mencicipi kelesatan hidangan ini. Kalau begitu, silakan pilih peralatan makan mus sendiri dulu. Peritian siang mengingatkan, lebih dari sepuluh kotak gelap tiba-tiba terbuka di sebelah meja, dan lebih dari selusin periling, panjang, putih, bersinar, berdada besar, dan lembut keluar dari sana. Peri-peri ini tidak ditutupi apapun. Sosok mereka yang tinggi, putih, lembut, dan anggun, serta wajah mereka yang cantik, benar-benar dapat membuat orang bingung. Orang-orang tidak dapat memahami bahwa peri-peri cantik ini tidak memiliki rambut. Tidak hanya rambut mereka, tetapi juga tempat rahasia di bawah ini sama cerah dan bersihnya seperti sebelumnya. Jika bukan karena sosok mereka yang penuh dan berisi, mudah untuk salah paham bahwa mereka masih anak-anak. Meskipun mereka terbiasa melihat wanita, sebagian besar mayat yang mereka lihat adalah mayat. Bagaimana mungkin ada peri yang hidup untuk memikat orang sekarang? Jadi mata mereka segera tegak, dan air liur yang memalukan mengalir keluar. Ini, peri-peri ini, apakah ini hanya peralatan makan? Chen Jiu terdiam dan benar-benar terkejut. Iya, tuan, selama Anda memilihnya secara terpisah, mereka akan menjadi alat Anda. Jika Anda ingin makan sesuatu, mereka akan melompat ke dalam panci, menggigitnya untuk Anda dan mengunyahnya. Peri di dekatnya menjelaskan dengan ramah, tentu saja, Anda dapat membaginya jika Anda mau. Apa, mereka benar-benar alat makan? Chen Jiu terkejut dan memarahi yang korup dan tidak tahu malu itu. Saya pernah mendengar bahwa dunia adalah hidangan yang luar biasa. Setiap orang di aristokrasi ingin memakannya. Hari ini, kami beruntung. Kami tidak ingin melewatkannya. Tuan Chen, kami tidak sopan. Mayat-mayat istana tidak bisa menunggu. Dengan banyak siswa, mereka memprovokasi alat makan mereka sendiri. Mereka mengambil buah-buahan cantik yang ada di depan mereka dan menggunakannya sebagai sumpit. Tuanku, apalagi yang membuatmu tidak puas. Peri Tian Siang akhirnya menatap Chen Jiu dan sangat bingung. Peri yang masih cerah dan bersih itu juga menatapnya, haus dan tak terbatas, berharap untuk mendapatkan persetujuannya. Begitu hatinya lembut, dia hampir setuju, tetapi Chen Jiu-shi merasa itu terlalu boros dan sia-sia, jadi dia menggertakan giginya dan berkata, kualitas sanitasi alatmu terlalu buruk. Dia menggunakannya hari ini dan dia menggunakannya besok. Kelihatannya bersih. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang telah menggunakannya. Aku merasa jijik saat melihatnya. Jangan khawatir, Tuan. Tentu saja, manusia tertinggi kita tidak meminta bayaran apapun. Wanita-wanita ini keluar sebagai alat untuk pertama kalinya dan untuk terakhir kalinya. Tubuh mereka murni dan bersih, dan tidak ada pria yang menyentuh mereka. Peri Tian Siang di dekatnya buru-buru berkata, jika kamu ingin menjadi alat makan, seorang wanita hanya memiliki satu kesempatan dalam hidupnya. Setelah hari ini, mereka akan menjadi saudara perempuan seperti kita. Kamu dapat menggunakannya dengan percaya diri. Oh, apakah kita masih bisa melakukan itu? Chen Jiw terkejut. Apakah ini makanan atau obral? Mereka sekarang adalah alat orang dewasa kalian. Apa yang kalian inginkan tergantung pada minat orang dewasa kalian? Meskipun peritian Siang tidak mengatakannya dengan jelas, itu pasti mengejutkan mereka. Setelah kenikmatan manusia tertinggi, kalian tentu perlu ditemani oleh wanita cantik dan bersenang-senang. Kalau tidak, bagaimana dengan yang tertinggi? Tuan Chen, mari kita mulai makan dengan cepat. Banyak siswa jelas tidak sabar. Jangan khawatir tentang dia. Mari kita gunakan dulu. Kita harus kenyang dengan anggur dan makanan hari ini. Mayat istana memerintahkan agar kesebelas peri, telanjang, melompat ke dalam air mendidih, mematuhi perintah semua orang, menggigit rasa daging favorit mereka untuk mereka, lalu berenang keluar dari air mendidih dan menyuapkannya ke mulut semua orang. Kalian tahu cara menikmatinya. Chen Jiw sangat membencinya sehingga dia ingin memarahi, tetapi dia tidak berdaya. Dia lemah dan tidak dapat mengubah apapun dalam menghadapi kegelapan masyarakat. Binatang buas yang cantik dimasak dalam satu panci. Melihat keindahan murni yang luar biasa, guanghua samar-samar berenang di panci besar. Chen Jiw tidak dapat menahan diri untuk tidak memiliki semacam pikiran yang korup dan ingin jatuh. Namun, dia menggertakkan giginya dan menolak, tidak mau setuju dan bersekongkol dalam hal seperti itu. Tuan Chen, apa yang Anda pura-pura muliakan saat Anda berada di sini? Mayat istana itu sedikit tidak senang. Dia segera membiarkan perkakasnya melayang keluar dari panci, yang merupakan rasa yang enak. Tut-tut, aroma daging, aroma wanita, harumnya pintu masuk, menyehatkan hati dan isi perut. Orang-orang ini benar-benar mengerti dan menikmatinya. Tuan Chen, sayang sekali Anda tidak mencicipinya. Zizi, ini benar-benar luar biasa dan harum. Para siswa saling belajar, mereka memanfaatkan keuntungan yang mereka peroleh saat menyerap sup dari para peri tersebut, namun mereka begitu gembira hingga melihat ke atas. Tuan Chen, mengapa Anda tidak mencoba sup ini? Sekarang sup ini memiliki selera wanita. Sup ini luar biasa. Saya yakin Anda akan menyukainya. Mayat pengadilan itu sangat menyarankan, ketika kita sudah cukup makan dan minum, kita akhirnya akan minum seteguk air keruh murni lagi. Tidakkah Anda pikir itu indah? Tian Sui mendung murni, Anda benar-benar bisa melakukannya. Chen Jiu menatap, sangat tidak senang, karena mata mayat pengadilan itu secara mengesankan diarahkan pada kecantikan di bawah peri itu. Oh, mulutku kering. Aku tidak bisa. Aku harus minum seteguk air keruh murni untuk melembabkan tenggorokanku. Tuan Chen, ini adalah yang terbaik. Tidak semua orang bisa mencicipinya. Jika Anda ingin minum, itu tergantung pada keterampilan pribadi Anda. Mayat pengadilan itu kemudian tersenyum bangga. Itu adalah kejahatan segera. Kami juga ingin minum. Tentu saja, para siswa tidak mau turun. Mereka rakus akan peralatan makan, yang merupakan ujung sumpit. Anda, Chen Jiu menatap, suasana hatinya sangat rumit. Tepat saat dia hendak melambaikan lengan bajunya untuk pergi, sebuah sosok tiba-tiba muncul dan membuat detak jantungnya meningkat cepat. Terima kasih telah menonton!